Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar lor Jadi kesempatan Hari ini Kelapram akan review Penjantan Dan betina saya Jadi sahabat-sahabatku Semuanya yang masih belum Subscribe silahkan di subscribe dulu Yang masih belum Share silahkan di share Oke Jadi saya akan review Satu persatu Ayam saya disini Dari penjantan Dan anakan Jadi penjantan Ayam saya Ini Jenis peru dan pocer Jenis peru dan pocer Tapi Ini yang dishilangkan Ori sama ori juga Jadi hasilnya Masih bagus Ekor itu masih sedikit Kalau sudah masih Sama-sama ori Ataupun sama-sama asli Silangannya itu bagus Dan penjantan saya ini Sudah win 3 kali Sudah win 3 kali Jadi Sekarang Langsung Dijadikan pencetak Sudah dijadikan pencetak Biar hasilnya itu bagus Dan terah-terahnya itu Biar bagus Seperti itu Jadi kalau Kawan-kawan semuanya itu Kalau Pengen punya ayam bagus Hasilnya bagus Itu harus Memilih penjantan Yang sudah Bagus Yang sudah Yang sudah bisa Dijadikan penjantan Yang gagah Jadi jangan Langsung Milih Ayam penjantan itu Hanya baru saja Langsung dijadikan penjantan Itu jangan Kalau boleh itu Harus Memiliki Penjantan Yang sudah Pernah Win Kalau boleh Kalau tidak boleh Tidak apa-apa juga Ini kalau khusus Buat ayam aduan Tapi kalau bukan khusus aduan Itu silakan saja Kalau hanya Untuk koleksi saja Dan betinanya Saya itu Di sini Sudah berapa ekor Di sini Di sini Saya itu Sudah ada 6 ekor Ada 6 ekor Ini Sejenis-jenisnya Saya itu Akan di view juga Jenisnya Satu persatu Akan di view juga Karena di sini Saya itu Di umbar liar Di umbar liar Karena sebab Kemarin Saya di Bok dalam kandang sana Di ujung Dalam kandang sini Setelah bertelur Dia itu Macet Setelah bertelur Dia itu Macet Jadi Saya itu Di umbar liar Tapi Alhamdulillah Sekarang Sudah mulai Bertelur lagi Sudah 4 butir Kemarin 2 butir Hampir setengah bulan Dia itu tutup Langsung Dia itu Tidak mau bertelur Tapi Saya selepas Umbar liar Sekarang Sudah Bertelur lagi Mulai normal Oke lor Saya itu akan Review satu persatu Dari ayam Betina saya Ini Yang Dijadikan Pencetak lagi Dijadikan Pencetak Ini masih Perawan Masih perawan Betinanya Ini Sejenis Boston Ini Saya itu Tidak dikasih Segel Tidak dikasih Segel Sayap Ataupun Kaki Tapi ayamnya Ini masih Original Boston Masih Original Boston Ini Ada Jalu Ini Ada Jalu Ini Masih Perawan Masih Perawan Ting-ting Yang Itu pun Sama Masih Perawan Ting-ting Tapi Itu Tidak Ada Jalu Itu Masih Boston Original 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 Oke Dan Seterusnya Seterusnya Disini Lagi Ini Yang bertelur Ini Jenis Pocer Sama Sweeter Ini Jenis Pocer Sama Sweeter Jenis Pocer Sama Sweeter Ini Yang Sudah Bertelur Ini Sudah Produksi Dua Kali Sudah Produksi Dua Kali Pertama Sudah Menetas Yang Kedua Baru Saja Menelur Ini Biasanya Banyak Sekali Telurnya Biasanya Banyak Sekali Sampai 13 Ekor Ataupun 15 Ekor Karena Dulunya Ini 15 Ekor Tapi Menetas Hanya 9 Ekor Oke Dan Kemudian Lur Itu Lagi Ada Lagi Ini Ada Lagi Betina Yang Warna Coklat Ataupun Warna Kuni Ini Jenis Boston Ini Masih Original Ini Masih Original Ini Masih Original Ini Betina Yang Paling Tua Disini Ini Anaknya Ini Anaknya Tapi Orang Orang Lihat Itu Ini Dikira Masih Muda Padahal Ini Sudah Dewasa Sudah Tuhan Ini Jalunya Sudah Panjang Sekali Walaupun Betina Ini Jalunya Panjang Sekali Ini Ada Segel Kaki Dan Sayap Yang Di Depan Ini Ada Segel Kaki Dan Sayap Yang Di Belakang Ini Tidak Ada Segel Ini Produksi Satu Kali Ini Masih Produksi Satu Kali Kedua Kalinya Itu Tidak Menetas Sama Sekali Tidak Menetas Sama Sekali Karena Si Itu Tidak Umbar Liar Jadi Kawan Kawanku Kalau Ternak Ayam Kalau Misalnya Ayam Macet Lebih Baik Dilepas Dulu Dibar Liar Dulu Setelah Produksinya Lebih Bagus Sudah Oke Jadi Terserah Anda Mau Dibar Liar Ataupun Dimasukkan Dalam Bok Kandang Seperti Itu Lor Jadi Kepada Sahabat Sahabatku Semuanya Yang masih Belum Subscribe Subscribe Dulu Cerita Ini Biar Semakin Berkembang Biar Semakin Semangat Oke Dan Dan Kemudian Loh Kemudian Ada Anakan Ada Juga Dan Ini Anakan Dari Peru Sama Bangkok Ini Anakan Peru Sama Bangkok Ini Ibunya Betinanya Itu Bangkok Dan Penjantannya Itu Peru Tapi Ini Bapaknya Ini Sudah Habis Sudah Dijadikan Petarung Kemarin Draw Babaknya Draw Peru Draw Oke Dan Ini Pun Anaknya Ini Ada Juga Ayam Saya Sejenis Sweater Sama Lemon Sweater Sama Lemon Jadi Ayam Ini Kawan Kawan Saya Itu Bilang Dikira Ayam Hutan Dikira Ayam Hutan Karena Ayam Ini Sangat Liar Sekali Apalagi Bentuknya Seperti Ayam Hutan Ini Seperti Ayam Hutan Kakinya Guni Hijau Dan Bulunya Coklat Jadi Ekornya Pun Sama Kayaknya Seperti Ayam Hutan Katanya Situ Ketawa Saja Karena Dikira Ayam Hutan Dan Disini Kandangnya Pun Saya Hanya Sederhana Hanya Sederhana Menggunakan Tanah Menggunakan Tanah Tapi Saya Dikasih Bata Biar Biar Kalau tidur Di atas Bata Kalau bertengger Seperti itu Biar Keking itu Tidak Ada yang Luka Ataupun Tidak Ada yang Tergores Seperti itu Jadi Kawan Kawan Semuanya Kalau Hanya Kandang Itu Sederhana Boleh Tenting Ayamnya Bagus Ayamnya Sehat Seperti itu Oke Lor Dan Disana Lagi Disana Lagi Ada Karena Disini Hanya Tinggal Dua ekor Yang Masih Mudah Hanya Tinggal Dua ekor Yang Sudah Dewasa Sudah Orang Banyak Ambil Sudah Banyak Orang Ambil Ini Jenis Bangkok Sama Peru Ini Jenis Bangkok Sama Peru Ini Jenis Bangkok Sama Peru Tapi Liar Sekali Kalau Muda Memang Sangat Sangat Liar Sangat Liar Ini Bangkok Sama Peru Ini Bentar Lagi Sekitar Dua Ataupun Tiga Bulan Ini Sudah Greget Bisa Kawin Jadi Kalau Sudah Bisa Kawin Ayam Tidak Akan Liar Seperti Yang Waktu Mudah Oke Dan Disini Ada Anakan Bangkok Sama Boston Ini Yang Paling Depan Ini Adik Adik Yang Di Belakang Itu Kakak Karena Lahir Itu Hanya Satu Satu Saja Hanya Satu Satu Saja Tapi Hidup Semuanya Hidup Semua Saya Saya Tukah Sirawat Alhamdulillah Bisa Hidup Seperti Sekarang Di Belakang Kakaknya Yang Di Depan Yang Jantanya Itu Adiknya Tapi Lebih Besar Adiknya Oke Begitu Saja Informasi Dari Saya Disini Selam Sukses Dan Salam Sehat Selalu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh